Pemisah unjuk rasa ratusan nelayan di Lebak, Banten berlangsung ricu. Masa menuntut PT. Cemindo Gemilang mengatur kapal berukuran besar yang dikelola perusahaan agar tidak mengganggu aktivitas para nelayan tradisional. Saling dorong antara ratusan nelayan dengan aparat kepolisian terjadi di depan PT. Cemindo Gemilang di kawasan kecamatan Bayah, Lebak, Banten saat digular unjuk rasa. Bahkan masa memobol pagar pembatas dan merusak sejumlah kendaraan milik perusahaan. Protes ini dipicu aktivitas pelabuhan milik perusahaan yang dinilai mengganggu para nelayan tradisional di sekitar area. Apalagi sejak berdirinya dermaga, beberapa habitat laut seperti karang dan rumpon tempat habitat ikan dan nokter rusak. Untuk itu, para nelayan menuntut perusahaan agar memberikan akses dengan permudah aktivitas nelayan tradisional di sekitar area serta dermaga milik perusahaan. Itu karena adanya perusahaan ini. Jadi, memberikan dampak negatif kepada masyarakat nelayan. Dan kami menuntut semua permasalahan ini harus diselesaikan. Setuju! Pihak perusahaan mengaku bahwa tidak ada konflik dengan masyarakat nelayan, melainkan hanya kesalahpahaman. Sebetulnya sih tidak krusial ya, itu adalah salahpahaman. Jadi kami itu barusan dari manajemennya ini ngomong, kami tidak memasalahkan masalah nelayan itu, bilir budi ke situ tidak memasalahkan, cuma di pagar itu hanya mengikuti audit saja. Sementara itu, para nelayan akan menggelar aksi susulan yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dari Lebak, Banten, di Skandana Sution, Ainyus mengabarkan.